Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org dipakai dasar ini di materi yang ketujuh kita mau mengenal satu yang namanya kamera, pertama kita mulai dengan membuat Neo Composition kita ambil NTS GDV widescreen 23,976 dan disini kita memakai 12 detik kita tekan ok, dan disini selalu ada komposisi kosong, sekarang saya mau membuat satu tag Neo tag, saya mau menuliskan pusat desain kita bisa mengaktifkan skill dengan menekan S maka akan keluar skill disini saya mau ganti, tambahin lagi, tutup real ok, seperti itu lalu saya duplicate layer ini jadi, duplicate ada dua, dan yang satu saya ganti ke asastudio.org saya taruh di tengah juga lalu sekarang saya mengaktifkan kedua layer ini menjadi tiga dimensi ok, disini ada icon tiga dimensi anda aktifkan lalu di aktif kamera disini saya mau mengaktifkan top viewport disini kita bisa memberikan mana yang layer terdahulu dan mana yang di belakang ok, di asastudio saya berikan ke belakang saya kembali ke aktif kamera disini saya mempunyai seperti ini dan saya menambahkan satu layar new kamera kita bisa memilih disini ada 35mm kita tekan ok setelah kamera ada sekarang kita mengaturnya hanya memakai disini orbit camera tool atau tekan C disini ada jet camera tool dengan jet camera tool kita bisa memberikan jauh atau dekat untuk zooming sementara disini ada track X dan Y kamera tool kita bisa merubah posisi kamera ke berbagai tempat dan disini ada orbit camera tool seperti ini kita bisa merubah seperti itu dan disini saya memberikan satu lagi layer new solid dan saya gunakan ini sebagai background saya taruh bawah disini juga saya memberikan efek generate for color gradient oke seperti itu dan saya di bagian position and color saya buka dan disini saya ubah mungkin kesini hijaunya hijau tua semua saya ubah menjadi tua oke seperti itu dan disini saya memberikan animasi kepada kamera jika kita buka kamera disini banyak pilihan untuk parameter kita bisa memperbesar area pada preview kita bisa ctrl plus untuk memperbesar atau kita pakai titik untuk berbesar atau memperkecil pakai koma atau ctrl plus atau ctrl min terserah anda disini ada blur level deep of field disini off kita bisa menghidupkan kita bisa merubah fokus apa yang terjadi disini kita bisa mengatur seperti ini persis kamera sumbuan jadi kita bisa mengatur area mana yang tidak jelas dan area mana yang diperjelas jika saya aktifkan saya rubah sedikit ke arah bawah mungkin seperti ini saya mau memperjelas bagian belakang sementara yang mendekati kamera akan saya kaburkan oke kita bisa masuk seperti ini kita aktifkan seperti ini lalu disini kita berikan nilai kaburnya sampai dimana oke mungkin seperti ini dan cara menganimasi di after effect sangat mudah sekali jadi semua parameter yang ada disini kita bisa memberikan animasi caranya disini ada tanda seperti ini keyframe keyframe ini harus kita aktifkan untuk memberikan animasi saya mau memberikan animasi di dua tempat ini di bagian sini saya mau memberikan disini agak turun sehingga yang tajam adalah yang tulisan yang depan sedangkan yang belakang menjadi kabur jika saya preview kita akan punya seperti itu perlahan-lahan yang depan menjadi tajam dan disini kita juga bisa menggerakkan kamera disini ada area transform kita bisa mengaktifkan keyframe lalu merubah posisi seperti ini dan kita bisa kembalikan lagi seperti ini lalu mungkin di daerah disini kita naikkan otomatis kita mempunyai animasi semacam ini lalu di bagian yang lain mungkin di rotation saya bisa merubahnya kembali seperti itu untuk menambahkan keyframe hanya Anda perlu mengklik disini maka keyframe akan bertambah dan kita kembalikan ke 0 sekarang otomatis kita sudah mempunyai animasi di bagian kamera mulai dari blur dan semacamnya disini ada jump kita bisa mengaktifkan disini untuk mendekatkan objek atau memperjauh objek oke sekian pengenalan terhadap kamera dan kita bertemu lagi di tutorial berikutnya salam